Kementerian Luar Negeri mengungkap hasil visum jasad warga negara Indonesia yang ditemukan dalam koper di Mekah, Arab Saudi. Hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad perempuan berinisial A tersebut. Meski demikian, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan proses otopsi akan dilakukan untuk memastikan penyebab kematiannya. Judha mengatakan berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah, pihak kepolisian setempat telah melakukan penangkapan terhadap dua WNI yang diduga terlibat dalam penempatan jenazah dalam koper tersebut. KJRI Jeddah akan melakukan pendampingan hukum terhadap dua WNI yang ditangkap tersebut dan telah menyediakan jasa penerjemah selama dua WNI itu menjalani pemeriksaan dari otoritas setempat. Judha pun mengatakan Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah telah menghubungi keluarga almarhum A. KJRI akan membantu proses pemulasaran jenazah A sesuai permintaan keluarga. Sebelumnya dilaporkan media lokal yang dikutip dari Gulf News Minggu 29 November 2020, jasad seorang wanita muda ditemukan di dalam sebuah koper di Mekah, Arab Saudi. Sebuah penyelidikan awal mengungkap jasad wanita muda itu diduga warga negara Indonesia berusia 24 tahun. Jaksa penuntut umum di Mekah menerima dokumen kasus untuk menyelesaikan penyelidikan, guna mengungkap penyebab kematian wanita tersebut. Polisi Mekah sendiri telah menerima informasi itu pada Jumat malam dari seorang warga yang menemukan sebuah koper besar tergeletak di tanah. Ketika warga itu memeriksa koper tersebut, dia menemukan jasad seorang wanita di dalamnya.